banyak banget yang bisa digali dari beliau teman-teman yang seneng IT seneng dolanan web tapi kita kumpulkan temanya nanti tangan ada yang sudah memulai usaha enggak dari sini dari antara kalian apa yang usaha ada yang kepikiran usaha apa eh udah siapa nanda ya diusaha pengamisen gambar Oh siapa kailai-kailai ada lagi enggak ya sudah pernah dan usaha itu bukan 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 selalu dalam bentuk kita berproduksi tapi jasa kayak kailai-kailai raka ini translasi dari apa nomin apa edit komik ada lagi foto udah lulus siapa namanya Mada 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 lagi lagi ada acara tapi yang usaha misalkan di rumah punya usaha ada nggak di sini orang buahnya kek ya saya Wira swasta itu ya contohnya eh minuman selamat menikmati ya walaupun kalian sendiri belum belum punya usaha tapi dirumahkan sering melihat dan mungkin terlibat ya keren berusaha ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manggilnya apa anak-anak ini teman-teman teman-teman oke guys perkenalkan nama saya Ari Prohmat Widianto kalau saya asli Yombang di salah tiga ini menumpang saja warga menumpang tapi enggak kos ngontrak apa namanya saya punya usaha namanya PT bolasaljo.com itu website-nya bolasaljo.com itu usaha saat ini usaha pribadi namanya PT persorangan nah ini hal baru nih Mas ada PT persorangan usaha pribadi jadi kalau ini masih muda ya mungkin nggak mikir-mikir ya masih mikirnya seneng-seneng tempat uang duit dari orang tuanya gitu ya ya enggak apa enggak apa ada udah mikir udah ada yang harus nyari uang sendiri itu nyari uang sendiri siapa? oh Jiki oh iya nggak apa-apa bagus itu orang tuanya bagus siapa namanya Riki? Riki Rizky 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 eh sejak SMA disuruh nyari sendiri? nggak disuruh sih Pak nyari-nyari sendiri pengen nyari sendiri pengen nyari sendiri oke bagus nggak apa-apa usahanya apa? edit-edit Pak oh yang tadi ya ngedit translasi ya Mas ya 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 bagus itu prinsipnya gitu bagus apa namanya tadi saya cerita bolasaljo PT persorangan usaha pribadi bergerak di bidang ini edukasi dan riset ya edukasi itu artinya ngajar ya ngajar tentang investasi terutama investasi saham jadi yang saya ajar bukan orang ketiga yang saya ajar orang dimana saja di Jakarta di banyaklah dimana-mana saja nah bolasaljo itu hasilnya dari hobi ya teman-teman hobinya hobi saya apa dari dulu itu dari 2002 Mas aku nge-blog Mas 2002-2002 termasuk blogger awal cuman nggak terkenal ya kayak gitu saya nge-blog terus kebetulan 2020 suka investasi dan keuangan bikin blog itu bolasaljo.com cerita-cerita ya ada terkenal ada nggak terkenalnya akhirnya saya mulai 2018 kembangin jadi usaha tapi nggak pakai badan hukum nah mulai badan hukum tahun 2011 kemarin kebetulan ada undang-undang baru kan kita bisa bikin usaha namanya PT tapi sendiri nggak harus berpartner dengan orang yang lain nah dari sini saya mau cerita sebenarnya usaha itu apa awalnya kalau memang orang mau pengen berusaha pengen jualan pengen apa-apa coba itu modal ide ada lagi bener semuanya ya bener ada lagi kemampuan target ya bener kemampuan artinya ide ya ide harus ada kemampuan bener itu salah itu semua salah satu komponen ada satu lagi yang belum disebut apa niat apa apa lagi tadi kok kayak malu-malu siapa tadi satu lagi apakah kalian mau membuat usaha itu sendiri relasi nah itu komponen yang lain yang perlu dipikirkan relasi atau partner joinan lah misalnya saya Rizky mungkin sekarang sendiri ya enggak sama temennya oke sama temennya itu ngerjain berdua maksudnya gitu bareng-bareng nah kalau bareng-bareng duitnya gimana caranya dibagi dibagi nah baginya gimana boleh cerita ke temen-temen ya setakatanya di poin poin-poin jadi kayak apa ya kalau terjemahan kan perkata gitu perkata Oke nah partner atau atau rekanan atau kongsi itu juga harus dipikirkan nah saya mau cerita ada ada pengalaman tiga kali kegagalan saya tak cerita kegagalan aja beran-anak muda ini nanti apaan ini cerita kok gagal biar tak nah kegagalan saya pertama pada saat masih muda saya memang usia 21 sudah bikin PT sendiri diajak kongsian sama orang lain di bidang IP gagal saya berdengkar sama orang komodalnya kesalahannya apa saya belum siap kesalahan saya ada pertanyaan enggak kalau kayak gini kenapa belum siap nah belum siap karena belum siap ilmunya ada ilmu manajemennya belum siap ilmu menghadapi masalah belum siap ilmu negosiasi belum siap kayak gitu kelekih yang tanya kenapa jadi mikirnya untung terus mikirnya selalu kayak optimis aku ini ahli ada ketemu modal beres gitu ternyata ada hal-hal yang lain ada yang lain mau usaha itu contoh kebetulan komodalnya saya orang-orang ini orang Chinese Jakarta itu saya sama teman berkumpul cina sosial-kaitan saya bersama teman disuruh kerja modalin kayak gitu ternyata nggak selesai di aspek yang lain tadi gimana bagi kerja gimana pekerjaannya produknya banyaklah intinya ilmunya belum ada saya bertengkar kalau nggak ada satu tahun bubar nah usaha yang kedua berapa tahun lagi itu ya enam atau tujuh tahun kemudian kali ini sama teman-teman bikin usaha merasa agak-agak ada duit bersama teman alumni kayak gitu Hai ini ada masalah setelah dua tiga tahun kemudian masalahnya apa masalahnya ada pajak yang tidak dibereskan dan mungkin saya juga masih belum mampu ya untuk mengelola usaha ini katakanlah saya salahkan diri saya dan pajak ini penting karena apa apalagi di arah sekarang ya jadi at jadi perusahaan itu punya kerjaan dengan orang-orang yang badan usaha yang lain ada pemerintahan ada perusahaan yang lain ada kerjasama dengan yang lain gitu kan dapat duit masalahnya dapat duit nggak diberesin pajaknya akhirnya suatu saat karena ini namanya alumni nah ini perlu dihadi-hadi perlu hadir-hadi buat adik-adik yang masih muda-mudahan barangkali nanti mau bekerja sama dengan teman-temannya yang lain bukan banyak kita nggak percaya semua harus diletakkan di tempat yang benar gitu kan karena alumni basisnya kita akan saling percaya ya saling percaya akhirnya apa kira-kira terlalu percaya diri ya di satu sisi terlalu percaya diri di sisi yang lain apa apa Rizky sama siapa namanya Mada saling percaya misalnya contoh kayak gitu Rizky sama Mada saling percaya terus ada sama satu teman yang lain juga saling percaya lah tiga orang si ek ini ternyata orangnya males-malesan disuruh kerja gimana harus ditegur dong tetapi masalahnya kalau tiga orang ini dalam dalam struktur yang bentuk usaha gimana cara negurnya artinya struktur gini punya modal punya saham gitu loh gimana cara negurnya harus harus dia harus harus kerja beneran iya kan bagiannya apa gitu kan ya kalau nggak mau harus dikeluarkan paham ya Nah tapi karena kita sama-sama alumni dan sama-sama nggak enak akhirnya apa enggak enak mengeluarkan itu masalah oke lalu gimana kira-kira kalau misalnya solusinya mau joinan sama temen misalnya Mada sama Rizky atau siapa sama siapa banyak yang baru ini saya belum kenal ayo gimana kira-kira ya menurut kalian kau sir Oh juga gampang ke yo 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 gampang gampang ke yo yo bantung ke laporan laporan bener nah satu lagi semua harus pakat di depan pakatan semua harus pakat di depan terus tadi kan ada yang juga bicara ya apa namanya usaha itu harus harus ada bakat ya ada ceminat harus ada ide ya ya makasih Mbak ini tak geser tak geser ke awal ini kayaknya ada yang tertarik dari pandangan dari ininya kayaknya aku tidak ada yang terjadi mereka gagal gitu kan juga kadang-kadang orang itu tahunya orang mulai usaha gitu makasih itu betul dan tahunnya enak saja yang penting itu kayak misalnya katakanlah Rizky mau kerjasama ini partnernya Rizky kan memang orang-orang sama-sama translate ya gampang kamu ada 5 ribu kata, aku 1 ribu kata ayo bayang, banyak kan yang 5 ribu kata kan iya, iya kan nanti bisa semuanya kalau udah urusannya banyak lah ada urusan punya anak, ada urusan temenan kanan eh, ayo, ayo saya mau salang harus ditetapkan di depan kamu bagiannya apa, aku bagiannya apa ada yang bagiannya marketing, ada orang yang pintar jualan kan ada yang pintar lobby kan, yang satu males banget keluar ketemu orang ada kan kayak gitu siapa yang modelnya males ketemu orang oh, ya enggak apa-apa itu, itu enggak salah sedikit ya, berarti yang lain senang ketemu orang iya semayan, senang oke, enggak apa-apa kayak gitu itu harus dipaham nanti bagi tugas bagi job bagi job terus satu lagi mungkin ada orang lain bagi modal, ada bagian modal masif nah, sekali lagi bergantung kemampuan masing-masing iya benar, bergantung kemampuan masing-masing bergantung kapasitas dirinya ya satu lagi, modal itu juga bukan segalanya dalam arti gini, orang punya katakanlah riski aku nyebut riski saja soalnya yang lain enggak kerita sih yang punya usaha ada lagi enggak yang punya usaha yang lain ada fotografi usaha yang ikhlas usaha yang ikhlas usaha yang ikhlasan jalan-jalan, saya muat di Flickr tiba-tiba ditemuin beberapa redaksi majalah dan koran yang satu Jakarta Post, yang satu ada majalah Airliner yang Jakarta Post dibayar, Rp200.000 satu foto loh, hampir tuh kak tapi udah lama, udah lama itu tahun berapa itu tahun 2010-an lah ya bisa lah, kalau memang serius bisa kok ditumpulin artinya artinya ya jangan berpikir semua sekarang kamu mungkin bisa kayak gitu ya kan semua sekarang bikin bahasa seneng sama temen oke, tetapi temen-temen juga harus menghargai kesulitan kayak si Mada ini motret tuh susah loh pertama satu satu ya, masalah ada, ada yang berani ada pertemuan di sini Pak Din berbicara sekalian maju tamu-tamunya bupati, wali kota, DPR ada yang berani ke depan motret Pak Din wah, saya berani kak yang ada berani, ya yang lain temen-temen ada yang berani temen-temen yang lain ada yang berani ya berani kan, malu kan nah, ada yang kira-kira itu kita harus respect bakatnya artinya, satu dari sisi malu aja ya, belum tentu yang lain bisa belum dari sisi skill komposisi skill lighting, skill macam-macam ya, Mada mungkin ada yang bisa menyebutkan kayak gitu, nah tadi apa kita harus bagi tugas bagi tugas masing-masing ada yang bagian modal, ada yang bagian dan itu harus disepakati di depan ini mungkin di kalau di Islam kan ada kaida akad gitu ya kalau kaida akad di depan, ya kita harus sama-sama respect, menghargai kesepakatan itu di depan kalau nanti, gimana Pak kalau ada masalah, kira-kira gimana ada yang gak sesuai yang disepakati ada yang janjinya kerja, ternyata gak kerja ada yang janjinya marketing, ternyata gak bisa marketing gimana konsekuensi konsekuensinya gimana DO DO apa usaha dibiarin dibiarin layu, sebelum berkembang kayak gitu, kayak saya dulu nah itu contoh gitu ya nah, kalau udah kayak gitu ya, memang mau tak mau kalau orang mau usaha itu harus harus tegas, harus tegas kata-kata ada tega, ini tega sama temen temen sendiri harus diputus, diganti temen yang lain, ya kita harus sepakat dong, di depan apa gak bisa mengerjakan sampai batas tertentu waktunya kapan, setelah dihidup, ya diganti temen yang lain, kalau kita mau melakukan usaha ada yang tanya nah, kalau sudah kayak gitu terus kemudian yang tadi topik utama sebenarnya yang mau diajukan mahasiswa itu memisahkan uang usaha dan uang pribadi itu penting itu sebenarnya caranya gimana? ya cara paling sederhana ya dompetnya sendirilah ada cara yang lain? cara lain man cara yang lain? apa? rasa jajen bukan, udah memisahkannya artinya artinya kalau mau usaha kayak saya ini di bola salju namanya udah saya bikin PT sendiri biarpun yang ngurus dompetnya saya yang ngurus rekening saya tapi uang disitu ya uang disitu kalau saya mau membayar katakanlah fotokopi sambil saya ambil uang disitu bukan uang saya gitu ya ada kalanya uang gigit tapi nanti diganti gitu uang saku kanan masuk keluar saku kiri gitu lah ya ya kayak gitu dari saku kanan keluar ke kiri itu penting karena kalau kita nggak disiplin gitu nanti kemana-mana ambil membedakan antara uang usaha sama uang pribadi itu kalau bisa dicatat soalnya kan kalau uang usaha kita dapat melabur pandai usaha itu kan bakal dibakai untuk kebutan pribadi nah itu ada kalau mau belajar nanti saya ajarin boleh laporan keuangan atau simpelnya dicatat nanti yang bagian pribadi berarti disitu dicatat aliran pengambilan modal untuk pribadi ternyata tapi masih disitu artinya nanti kedepannya gini kita tahu kadang kita kan udah jalan usaha 2 tahun yang dulu modalnya misalnya 10 juta terus ternyata modalnya kok masih 10 juta kita jadi pesimis ini usaha berkembang nggak sih gitu kan nah kalau kita bisa ketika kita ngambil uang dari usaha itu kita catat bulan ini saya ngambil 1 juta untuk bayar kontraan atau bayar sewa apa namanya kantor atau sewa apalah ya kayak gitu bulan berikutnya ngambil 1 kan nanti ketauan setelah 2 tahun ternyata 2 tahun ini saya ngambil 15 juta modalnya 10 juta berarti ada laba usaha itu layak nggak dilanjutkan layak kalau kayak gitu nah contohnya gitu itu kalau mau rumit ada laporan keuangan ada nanti kalau udah usaha badan hukum kan harus ngurus perpajakan harus ngurus ke yang lain-lain lah yang simpel aja mungkin yang kayak kayak Sigi tadi ya yuk berarti udah nggak merenting lagi dong berarti ya ya contoh kayak gitu perlu biaya untuk website pulsa data terus apalagi kamu misalnya kalau beli buku ya kayak gitu lah modal awal berapa ditentukan terus sepakat sama temen modalnya gini bagi ya tapi bagi hasilnya berdasarkan kerjaan ya karena ini lingkupnya masih kecil ya gitu ya nanti kan dicatat mas misalnya eh modalnya 200 ribu katakanlah gitu ya 200 ribu modal ada pemasukan dicatat pemasukan setiap proyek kan ditentukan misalnya Siti tadi bilang apa bagi hasilnya tergantung besarnya katakan jumlah kata kan nah misalnya kesepakatannya setiap proyek katakanlah sepuluh persen ditaruh di di usaha ini untuk nanti membayar tagian-tagian misalnya yang tadi data dan lain-lain seperti itu sepuluh persen ditaruh misalnya dapat uang 200 ribu 20 ribu tetap ditaruh disini ya kan terus sisanya 180 ribu dibagi di kiamat temennya itu beres misalnya contohnya seperti itu dan itu dicatat karena nyatat itu biar ya satu kita tahu progresnya kita tahu resikonya kalau memang usaha itu jelek ya kan atau kita bisa memetakan kalau ada masalah kalau apa aja masalah masalah temenan masalah apa namanya tadi temennya nggak kerja dan seterusnya atau temennya kerja tetapi kurang itu kan bisa juga jadi kita bisa membayar kalau ada punya hutang dan lain-lain mungkin yang relate disini kan temen-temen kan banyak yang kos modos itu kan kering sudah berkiriman itu kalian udah 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 merasa tertata belum ke uangannya belum belum karena belum punya usaha ya artinya pemasukan kalian kan saat ini adalah kiriman kenapa sebelum apa yang biasanya suka habis duluan jajen jalan-jalan jajen jajen terus apa udah ditata tapi belum tertata eh kamu natanya gimana? kita tahu natanya bukan manage uang kayak pemasukan kayak pemasukan nih kayak paling buat apa buat apa doang udah udah tahu gitu ini duit mau diapain itu aja tapi belum tertatannya gimana? good gak ada pemasukan lagi masa kali doang pemasukan sebulan gitu oh ini ini pemasukannya maksudnya apa keburu habis ya? apa jangan-jangan peneluarannya segedean kali ya enggak bisa dibilang gede karena pemasukannya gede oh biasanya gini pertanyaannya kenapa pengeluarannya enak enak apakah kita suka traktir sama sama aku langsung koyak biasa biasanya iya terus kiriman langsung traktir kalau beli barang yang enggak diperlukan iya itu ke dorong tapi tapi rado peni ini terus gimana gimana kalau kurang ini juga perlu ini kalau kurang kalau gak ngutang ya masak 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 bahannya masih ada uang masak ada kok oh ada ada bahannya punya teman ya teman teman bawa untuk kita semua baru-baru itu pertanyaan ketika kita pengeluarannya kok besar dan pemasukan kita enggak cukup terus cara memanajernya ya kalau mau disalahkan yang salah ya mereka sendiri iya gak ya istilahnya gini kecuali ya mohon maaf ya memang ada teman bawa yang memang namanya kemampuannya terbatas gitu dalam arti mungkin bisa nyukupi untuk kos saja atau makan saja gitu kosnya coba misalnya kayak gitu cari-cari atau apa gitu ya itu kan itu kan perlu usaha lebih ya tetapi umumnya mayoritas orang tua kan ya biasanya sudah sudah ngitung ya cukup ya gitu kan apalagi kalau nyari kos mungkin ada yang ditemenin nyari kos enggak anak-anak zaman sekarang masih ditemenin ya iya masih sudah disediakan jadi oh dipondok ya sudah disediakan ya ya semua itungannya orang tua sudah cukup kan ada yang gak cukup coba itungannya orang tua barangkali saya perlu ada yang kurang ada yang kurang loh enggak kan mayoritas ya enggak oke lah berarti kalau kekurangan kesalahan kalian sendiri nah kamu kan cita-citanya ini cita aja banyak jadi crazy rich jadi dia punya visi dia ada teman-teman mungkin yang punya visi tentang raksa ini kenapa kok ini crazy rich menariknya apa crazy rich itu 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 apa saya gak tau saya gak tau ini pengen-pengen sukses gitu ya pengen-pengen sukses gitu ya iya lah iya lah kayak gue yang seneng kaget kalau saya dulu teknik manajemen uangnya kalau ngekos karena udah pasti kan dapat sebilanan ya dari waktu akhirnya saya nge-board ke warung ke warung ke pasar itu iya kan kita harus tapi harus membangun kepercayaan dulu dong kita harus cetor muka harus disiplin makan disitu iya kan jadi pelanggan itu misalnya gitu ya udah-udah kalau udah dipercaya bu saya nge-board ya bu ya iya iya ya tapi harus mas harus credible juga kita nge-board itu kan harus bayarnya tempat laku biar sama-sama enak sejauh pengalaman saya ngekos dan ini nge-board alhamdulillah lah secara gak terlalu ada anggapan bahwa perempuan atau anak cewek itu lebih open dalam nge-board keuangan daripada seorang atau seorangnya itu bener gak? apa mungkin memang itu hanya anggap? janganlah soalnya seorang raktir itu kalau sepandainya saya meng- ngobrol dengan orang-orang masalah keuangan saya percaya itu gak bener oh gak bener ya jadi di sini ya mumpung masih muda-muda itu kan mitos perempuan itu ini bukan merendahkan perempuan bukan merendahkan laki enggak tapi saya percaya setiap orang itu punya kemampuan sendiri-sendiri jadi gini kalau ada pasangan mungkin nanti kalian akan jadi pasangan yang ada yang mungkin ada yang cowoknya perimpen mungkin ada yang ceweknya perimpen ada oke kalau kayak gitu gimana nyikapenya misalnya misalnya cowoknya pinter ngelola duit yang kerja juga cowoknya terus gimana? kesepakatannya gimana? dibalik mas yang cowoknya perimpen yang ceweknya mungkin nggak perimpen tapi yang kerja mungkin cowok gimana kesepakatannya antar pasangan terus kalian parenting itu peranikai 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 berapa? gimana? peranikai sepakatannya kira-kira yang pantas perimpen itu apa? anu belum punya bayangan kak jadi pelit aja eh maksudnya gini ini teliti hati-hati gitu loh kalau saya percaya eh orang yang teliti kuang yang bisa ngatur itu tidak hanya cowok ini kira-kira batu ABC jumur kebaura ada ada pasangan yang cowoknya bisa ngelola duit itu bisa ada yang ceweknya bisa nah sekarang dibalik kondisi apa dulu gimana cowoknya dulu yang bisa ngatur duit yang kerja cowoknya gimana kesepakatannya? saya tanya si cewek terutama ini saya tanyakan cewek ceweknya nerima gak? kayak gitu gimana ngatur keuangan keluarganya kayak gitu kalau cowoknya yang fitur ngatur duit ikhlas gak dipegang suaminya ikhlas aja lah diskusi ini kita perempuan sama-sama perempuan yang lain yang bisa menjelaskan tetapi saya kira yang tetap paling kesepakatan paling menghormati kalau udah kesepakatan kayak gitu cowok juga harusnya mengerti kalau kakak dia mengatur duitnya keluarga dia harus memberi yang cukup buat cowoknya buat istrinya bagaimana kalau kondisinya yang cowok yang bisa ngatur istrinya gimana kayak gitu karena yang pintar ngatur cewek soalnya banyak kasus mas dan ini pengalaman real ya orang misalnya cowoknya berjudi kemampuan ada itu di saya selama di Jakarta itu udah pemandangan tiap hari gepuk-gepuan kayak gitu di depan mata saya itu ada KDRT ma? iya gak sampai KDRT tapi lupa tanggung jawab duitnya habis dibuat main judi pagi-pagi istrinya dateng bawa helm laku-mukluk ada kayak gitu saya lagi asik ke liburan nyuci tiba-tiba dateng perang dunia ketiga perang dunia rumah tangga kayak gitu ada indikator dan terlantur duit itu gimana? nah itu yang tahu kedua belah pihak gak ada gak ada pihak yang lain apa enggak karena prinsipnya prinsipnya ya masing-masing yang saling respect saling menghormati saling percaya sih saya gitu ini gopai 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 apa? pengeluaran pengeluaran ya mungkin diantara teman-teman sini yang masih merasa keuangannya amburadun siapa? saya saya semuanya nah itu bisa dikorek ini tapi masih dapat uang satu semuanya kan? iya oh berarti berarti keinginannya terlalu mahal berarti gini kamu misalkan dapat kiriman di awal bulan yang harusnya itu bisa cukup sampai akhir bulan tapi biasanya habis kapan? setengah bulan setengah bulan sudah habis di awal bulan bapak sampai setengah bulan sudah habis nah terus setengah bulan selanjutnya pakai apa? pinjam pinjam makanya berhutang nahan diri nah itu mungkin kesituaranya pak gimana? aku bersurah kepada Tuhan yang mau langsung sonnya keluar ada yang pernah cerita ke orang tuanya? pak kurang pak kurang pak kurang pak kurang terus apa jawabannya? buat apa? masih salahmu itu ya buat apa? terus sesuai gak hitunganmu buat apa versimu dengan buat apa versi orang tua? tidak tidak saya buat bayar banyak sembarang-barang orang tua saya saya ngasihnya cuma teman-teman oh gitu ya itu berarti ada ada sesuatu yang harus di komunikasikan mungkin dari sisi sudut pandang pak Arief sebagai orang tua itu gimana pak? anaknya kayak gitu itu gimana? misalkan mereka ini anak saya punya anak kami ya mohon maaf mas kan tipe orang tua beda-beda ya 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 gak usah ini lah apa namanya? tipe orang tua beda-beda ya tentu saja harus dipahami masing-masing kalau memang kurang dan bisa berusaha ya udah nyari tambahan dari usaha sampingan dan memang bila berkurangan ya itu solusi yang bagus belajar sambil belajar tetapi siapa Rizky ya pak? Uji Rizky dan mau berusaha sendiri iya kalau orang yang nyari nyari tambahan solusinya itu servis laptop bisa ya? iya kamu bisa ngeris laptop iya anak IT pak iya anak IT pak iya anak IT iya anak IT bisa ngeris laptop bisa bisa ngeris laptop pak? maaf pernah nyoba dan alhamdulillah bisa udah punya lengkap lagi peralatan sampe obeng yang kecel-kecel gak punya? perah-perah kerja dulu di tempat servis itu jadi jangan gengsi ya misalnya kamu open commission atau nanda bikin pernik-pernik itu ya memang ada yang gengsi kalau berusaha kerja siapa tahu kan ada ada enggak? ada yang gengsi? iya saya oh gitu kenapa gengsi? kenapa? boleh tanya enggak? takut gambar ku jelek loh itu bukan gengsi takut gambar jelek berarti insecure itu enggak enggak itu bukan gengsi sungguhan kalau gengsi itu artinya gini malu ketahuan temennya kok aku kerja-kerja itu gengsi kok aku nyari-nyari duit enggak dianggap anaknya orang punya misalnya gitu mohon maaf lah ya itu gengsi namanya dan enggak tahu buat tanya mas siap perlu enggak? gengsi itu kayaknya pasti bilangnya enggak perlu man ngapain? om butuh kok ya? iya kayak aku isen tapi kadang perlu apa contohnya gengsi yang perlu? biar gayaan usaha nih kita kayaknya penghasilan sebulan sejuta karena enggak gengsi ya jalan aja sejuta terus gitu jajannya? jadi kadang gengsi perlu masa sejuta terus sih? oh nambah target nambah target oh itu bukan gengsi itu lah ya itu 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 apa ya? ambisi atau apa ya? keinginan bukan gengsi itu bukan dari mana asalnya? siapa namanya? dari mana? aku merhatikannya sesama kayak mendalamnya jadi jadi gengsi itu kayak apa kita malu kemudian kita ninggalin hal itu ngelakuin gitu kan? alasannya hanya malu aja malu enggak dianggap yang yang berlebih ya iya kan mas gitu kan? contohnya itu tadi malu gengsi dianggap apa ketahuan enggak punya duit misalnya gitu itu gengsi namanya kalau enggak punya malu kalau enggak punya malu enggak punya malu kalau dalam hal positif enggak apa-apa oke kalau hal buruk misalnya telanjang itu jadi kalau mau mulai usaha itu memang harus langsung mulai gitu aja pak ya? kayaknya gitu apalagi masih muda enggak ada resiko nah ini resiko yang penting lagi kalau kalian udah kayak saya mau usahakan harus hitungan ini gimana makannya anak 2 uang sakunya saya listriknya kayak gitu kan harus hitungan iya kan kalau yang ini resiko kalian apa? yang muda ini kalau enggak mulai resikonya apa? saingan bukan belum sampai situ resiko masih muda resiko gagal kalau gagal saat ini kalau gagal saat ini apa resikonya? kalau misalkan kayak saya ada iya kalau saya kan sudah berkeluarga terus mulai usaha terus mulai usaha sekarang ya sekarang baru mulai usaha terus aku rugi ya resikonya anakku enggak dapat susu istriku enggak dapat makan keindangan modal itu tadi itu resiko namanya kalau kalian masih muda resikonya apa? baru saya makan diri sendiri ya tergantung ya tergantung ya maksudnya cara 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 usaha dewa itu cara orang-orang yang orang-orang yang misalnya itu orang-orang yang untuk kiriman iya 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 kan gak murah nanti paling healing 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 sebentar udah beres iya enggak? itu ulonaan sehari enggak makan yang enak sehari indomie sehari ya ternyata makannya tiap hari indomie ya contohnya kayak gitu resiko kalian masih muda itu kan cuma melaku sama perasaan ya mungkin ada yang perlu uang buat modal ya bisa mengurangi uang makan itu iya sih itu kan itu hitungannya lain lah pentingnya itu nah kalau memang udah ada bakat udah ada ide ada ada pasar ya mas ya langsung aja sikat bro gitu langsung dicoba paling gak gagal nah kalau gagal itu ada manfaatnya enggak? ada apa itu? ya belajar dari ketika pesannya gagalnya nah ini belajar itu penting kayak saya ini sekarang ini contohnya saya juga belajar ini ngajar ngajar kalian ini karena apa namanya pengalaman saya berinteraksi dengan anak-anak muda terserang kurang nah Mas Ziya kebetulan kemarin ngepost mas saya privat mas saya juga mau loh kalau diperlukan iya gak apa-apa seneng aja padahal saya lagi sibuk ini ada deadline biar break pikiran nggak pekerjaan disini kan seneng wajah-wajah muda senyum-senyum muda kayaknya senyum seko 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 nah dari kalian kira-kira masing-masing ya ada potensi usaha apa yang bisa kalian mulai bisa bingung mas jasa sih mas foto foto video 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 ini yang lain service lagi service nopal kamu awap ikan wih nandakan kamu kan punya keterampilan bikin handicraft itu gak kepikiran buat ini wih sejanya kayak enggak sih mas cuma saingannya keba terus selain saingan ya aku orangnya muda bosan jadi kayak misal gak ada apa yang beli lagi atau gimana itu kayak mikir ini apa ada yang salah lanjut ke bakat lainnya kayak aku kan pengen mulai belajar ngejahit karena aku ya menjahit jahit baju karena setiap beli baju gitu gak ada yang sesuai ekspetasi oke kan gak ada yang sesuai ukuran ya akhirnya bikin sendiri dikosting nah saya tanya kalau gitu satu-satu ya misalnya contoh kayak Mada ini temen-temen yang lain boleh menjawab Google ya usahanya fotografi selama ini kita tanya ke Mada car pernah dipasarkan gak usahanya itu pernah mencari uang gak dari bakatnya itu kalau cari uang gak pernah sih pak carinya cari referensi pak cari referensi oke ya di sisi sekarang itu bagus karena masih muda waktunya banyak melimpah gak ada resikonya cari referensi cari kenalan yang sebanyak-banyaknya itu nanti dipakai untuk ke depan itu bener ya nah sekarang kata-kala sudah sudah tahapan itu oke pengen marketing apa mempublikasikan menawarkan jasamu gak pengen sih pak pengen terus apa yang kamu lakukan sekarang untuk menuju keinginanmu pengen menawarkan jasamu ini rajin-rajinmu itu post di IG story IG story IG story punya IG berarti punya oke nah IG itu memang salah satu cara untuk marketing ya madaya berarti ya ya bener itu postnya berapa hari sekali tiap hari kadang cuma satu dua foto kadang sehari bisa sepuluh foto gitu followernya berapa pira ya yang hitung aku apa ini id-nya berapa kak berapa kak berapa kak berapa kak sekset kak berapa kak berapa kak berapa kak sampai rupai 1.105 1.105 1100 1100 Dan itu yang saya follow Itu mungkin toko-toko Mungkin PH film atau apa gitu Nah itu memang Salah satu cara yang Masuk akal untuk menawarkan Jasanya dia Kan masalah peluang Masalah Apa namanya Reseki itu ke depannya kita gak tau ya Itu penting Nah Yang lain Udah bener sih Di sisi sekarang Yang perlu didekatkan Cuman teknik ininya aja Teknik postingnya Frekuensinya Itu penting Udah paham kan Algoritmanya kayak Instagram Paham Gimana sih Ya mungkin Post rails Apa Postingan gitu Tapi sekarang makin susah Ya yaudahlah Terus sekarang next Siapa namanya Nanda ya Contohnya Nanda Kan ada keinginan untuk Menawarkan jasanya Tapi ada kompetisi Gimana menerus Teman-teman yang lain Kalau saya jangan mikir Jangan mikir saingan sih Kamu gak mikir Saingan Enggak Oke Dia gak mikir saingan Menurut kamu gimana Anda Harus dipikirkan gak saingan Ya 50-50 50-50 Oke Ada lagi yang lain Dunia translasi Ada saingan gak Guanya Guanya Terus masih dapet pasar Masih Oke Ada lagi yang lain Kalau saya sudut pandang Ada saing Bagus Kita harus percaya Bagus Kenapa bagus Kenapa bagus Ada kompetisi Bagus Kenapa Karena laku berarti Berarti Segmen itu Ada pasarnya Makanya jadi Rebutan sama orang-orang Kita harus melihatnya Kayak gitu Jangan Jangan melihat takutnya Nah tinggal takut Tapa enggak Itu tergantung diri kita Mampu enggak kita Kesana gitu Kalau saya melihat kompetisi Bagus Contoh Di awal-awal Bola salju Bikin Apa namanya Web Nawarin jasa Itu masih sedikit Saat itu Ya Alhamdulillah 2-3 tahun pertama Oke Nah Habis itu Jumlah investor Di Indonesia Yang awalnya 400 ribu Sekarang itu 4 juta Jumlah 10 kali lipat Langsung Pesain Banyak Tidak Orang Influencer 2 tahunan ini Lebih besar daripada saya Tapi enggak apa-apa Karena Kita harus Harus Pegang nilai-nilai Yang Yang kita punya Kalau saya Ada yang lain Yang saya bikin Nah teman-teman Mungkin juga kayak gitu Ada kompetisi Lalu saya Bagaimana Berkompetisi Contohnya gimana Ada yang punya ide Misalnya contoh Anda Yang kamu lakukan apa Kalau mau Berkompetisi kayak gitu Mencoba menjadi yang terbaik Apa Mencoba menjadi yang terbaik Mencoba jadi yang terbaik Ya itu terlalu umum ya Mungkin ya Tapi benar Terapi terlalu umum Kira-kira apa Yang lain Yang spesifik Yang spesifik Mungkin satu Style-nya lain Atau segmen Pasarnya lain Ada banyak cara Orang bisa masuk situ Contoh segmen Misalnya masuk Fashion cowok Bisa Cowok yang Berawakan Bisa Contoh kayak gitu Cowok yang Gemuk Bisa Cewek yang gemuk Ada orang Bikin Sepatah Bikin baju Hanya untuk cewek Gemuk Ada kayak gitu Atau kostum Cosplay Cosplay Saja ada Kayak gitu Itu salah satu Cara kita untuk Bertempur dengan Kompetisi Contoh gitu Nah sekarang Geser Kaila Apa tadi tantangannya Pengen Pengen Ngembangin gak Ya mungkin Gak tahu Tapi sudah Open Commission ya Sudah Dan sudah Ada Pernah ada Melayani Ya pernah Tapi kadang Kadang Rasanya gimana Ketika kamu Dapat pesanan Kamu kerjain Selesai Dan dapat komisi Ya senang Dapat duit Pengen Pengen berkembang Disitu Apa Masih Hobi Saja Dan gak ada Gak ada Salahnya Dua jawaban Itu Mau Sedang Sedang ditetunin Tapi gak tahu Nanti terjadi Oke Ya gak apa-apa Ya udah gak apa-apa Kalau kayak gitu Memang Ya nanti perlu waktu Perlu Apa namanya Membangun skill Membangun Kepercayaan diri Nanti kan Ketemu yang lain Kayak saya dulu Lucu aja Sebenarnya Saya dulu kan programmer Programmer ya Secara edukasi Belajar Programming Kerja di Jakarta Belajar desain Gak jelas Terus kompetisi Kompetisi internasional Bisa juara juga Desain Habis itu Belajar investasi Sekarang serius Kayaknya ini Sudah terlalu tua Bagi-ganti Artinya Nanti teman-teman Juga bisa ketemu Hal yang mungkin Berbeda Dengan yang sekarang Yang kalian tekuni Sekarang gitu kan Tapi kan yang jelas Yang penting adalah Keberanian untuk Mulai usaha Usaha itu lah Ya Mulai Dan Dan gak takut juga sih Ya memang Gini ya prinsipnya ya Kalau usaha itu Pasti gagal Pasti ada gagal Pasti ada gagalnya Entah gagal bentuk kecil Entah gagal bentuk besar Ada gagalnya Gagal bentuk kecil Maksudnya gini Ada Katakanlah adalah Desainer Atau Karikatur Suka bikin kartun Bikin kartun Awal-awal gitu Gagal Itu gagal bentuk kecil Tetapi dia mungkin Bosen Atau beralih karir Kemudian balik lagi Ke kartun Ke desain itu Itu kan berarti Dia gak takut mencoba lagi Dia percaya Bakatnya disitu Misalnya contohnya Kayak gitu Kalau gagal yang besar Gagal besar ya mungkin Apa namanya Ya udah gak cocok ya Di bidang itu Terus kemudian Menghabiskan modal Atau ini Dan memang gak cocok Tapi ada juga Orang yang gagal Gagal besar ya Secara modal Secara ini punya utang Bangkrut Kayak gitu Tetapi masih mencoba Disitu lagi Ada Kayak gitu Banyak Ya silahkan Silahkan yang lain Atau sudah Sudah Tau akan ada Masih ada Yang ingin digali lagi Berkait dengan Memulai usaha Atau mungkin Memanage Keuangan kalian Saat ini Atau mungkin Ada yang punya kepikiran Mau melanjutin Usaha orang tuanya Ya tapi prinsipnya Memang gak semua Itu Jadi usaha Gak apa-apa Dunia ini juga perlu Orang ajar Dunia ini perlu Orang mitra agama Dunia ini perlu Orang Yang Bahkan tugasnya Menghibur orang lain Ada Gak apa-apa Gak ada Kelebihan Kekurangannya Berisinya gitu Kalau saya percaya gitu Tetapi kalau mau belajar Usaha Ya silahkan Yang belajar Sungguh-sungguh Ya gitu Itu masih ya Semisal punya banyak Potensi gitu lah Misalnya saya-saya Ada editing video Desain grafis Atau mungkin Service tadi Misalnya lain-lain Itu terus Mau mulai buka usaha Atau mau ngikutin Usaha orang Itu mending Cobain semuanya Satu-satu Atau Pilih yang paling Berpotensi aja Biasanya di awal-awal Yang ada duitnya dulu Kan Saya bilang Karena Misalnya Ngikutin orang Atau misalnya Buka komisi aja Gitu Iya Buka komisi kan Tergantung yang datang Kan komisinya apa Ya jadi Maksudnya Antara idealisme Antara Apa yang Ditawarkan oleh pasar Kan Antara komersialisme Biasanya awal-awal Kita fokus Komersial dulu Yang penting Dapat duit Yang penting Dapat duit Nanti kan ketemu Nyamannya dimana Nyamannya dimana Kerjanya gimana Cocoknya gimana Soalnya gini Ada orang yang cocok Misalnya Bidang operasional Saja Ada Kayak gitu Dan dia tahan Punya posisi disitu Bertahun-tahun Bisa Kayak gitu Ada yang cocok Orang lain konsep Konsep Setelah capek Apa Di bintang IT lah Katakanlah Service-service gitu ya Atau menggarap jaringan Atau memasang Apa Instalasi gitu kan Ada orang yang Bisa menekuni usaha itu Bertahun-tahun Dan jadi usaha besar Bisa Tetapi ada yang gak tahan Oke Dia mungkin Beralih ke Ya tetap usaha disitu Tapi dia jadi Nyari Jadi bosnya lah Kesarannya Ada Makanya di manajing orang Itu bukan di Bukan di IT-nya Tetapi dia punya kelebihan Karena tahu Sisi IT-nya Jadi kan tahu Gak bakal bisa Mudah ditipu Atau Bisa nyari harga yang bagus Atau Yang lain Tapi awal-awal diikutin aja Mau ikut orang ya Mungkin Mas Zia kan juga pernah mengajari Prinsip-prinsip berusaha Atau Saya tahu Saya berusaha di sini Kalian Oke saya cukup Nanti ketemu Misalnya Saya dulu gak pernah Berdapat pelajaran Jadi Kadang stres di Ini apa sih Politik Ini di kantor Saya kerja di kantor Multinasional Di Kakarta pertama Pusing Mas Dilihat politik itu Ada Jadi politik itu artinya gini Orang gak punya bakat Tapi dia menata karir Dengan Sipet kanan stres di Polik Dengan nyalain orang ini Nyalain ini Nunggu dirinya Gak usah terlalu panjang lah itu Bingung gak liat nanti Bener-bener Seperti yang dikatakan Pak Arief tadi Bahwa Mungkin Gak semua itu harus Buai usaha sendiri Mungkin nanti bisa Bikari di bidang lain Bukan dalam bentuk usaha Yang banyak dasar Keputuksi Kalian juga jadi pegawai Dan seterusnya Tapi yang perlu dibangun adalah Mentor kemandirian itu Kalian gak selamanya akan bergantung Sama Bangtua Terus mandiri juga Nah ini sekolah kita tutup Nanti Pak Arief Kami minta untuk Beri Closing Statement Kita juga mau dengar Kalian Apa yang didapatkan Dari satu jam kita ngobrol ini Mungkin satu-satu ya Satu dari Yang kamu dapet Dari Petengat Oke jadi kita harus percaya diri ya Yang paling berkesan atau mungkin jadi inspirasi buatmu Pas ini sampai disini Enggak Enggak boleh Gensi Enggak boleh malu ya Oke Saya diri Enggak bisa Koleh malu Terus Anda Saingan itu tidak Samanya menakutkan Selama ini kalau saya ngobrol sama Nanda Itu yang Ditelebatan itu saingan Saingan Jadi Kamu dapat Inspirasi Hari ini adalah Bahwa saingan itu bukan Suatu yang Nanda Nanda Jawab Yang nanti Nanda yang ini Kaila Apa Nanda Eh Nanda Kaila apa Saya siapa Kaila Kita berikmahnya Kaila Kaila Ya itu tadi Sama Belajar memasarkan Sama Dan membangkan Dan Jadi kita punya produk kalau itu tidak dipasarkan Dan tidak membangkan Banyak sih Tapi yang paling Saya dapat sih Pertanyaan tadi Kayak Harus mulai yang mana Itu Ketanya Kan dari kemarin itu sebenarnya Karena pernah Bisa di bilang berhasil lah Yang mana Tidak di desain grafis Atau editing video Atau service tadi Yang mana Juga pernah berhasil Semuanya Tapi bingung gitu Karena udah pernah berhasil semua pengen Yang ditekunin yang mana gitu Gitu kan Pengen ditekunin yang mana Dan tadi katanya Eh jarin aja semua Terus nantinya paling nyaman Maka Jadi dari kemarin itu Pengen mulai Tapi Mikirnya itu Harus yang paling berpotensi Jadi tidak nyoba semuanya Biar tidak buang-buang waktu Itu benar juga Tapi perlu waktu Dan ada risiko juga Kamu kan bisa banyak Kamu fokus desain saja Misalnya gitu Jadi Ya bisa Bisa bagus Bisa enggak Bisa kamu Bisa the best itu Kalau memang yakin Ya enggak apa-apa Berarti kenyamananmu Jadi udah kebayang ya Halo Raka gimana Raka Yang kamu dapatkan dari Opsolan kita hari ini Jangan takut mencoba Jangan takut gagal Gagal jadi anak sedih Pantai-pantai Bermain dengan uang Semengalirnya saja Bu Bagaimana Bu Ya Ya Bilmungnya Sangat bermanfaat sekali Dan Berpantai-pantai Bermain dengan Cuang Cuang dengan cuang Ya masnya Dalam artian Kita harus Dalam menulis sesuatu Harus Itu Yakin Terus Otak menyerah Jadi arahnya Kita mengatur cuang Itu agar kita Enggak diberbudak sama cuang Tapi biar cuang itu Jadi Budak gitu Biar kita Bukan dibalik gitu loh Jadi ini Kita Bahas duit itu Bukan kedunian ya Tentunya Wah Mata duit itu enggak Maksudnya Kita biar enggak terjebak Jadi Nampaknya duit Iya itu Tapi biar bisa menata Duit Dikendalikan Terus Akan menata-nata Terus Riziki Riziki apa Riziki Riziki panggilannya Pak Namanya Riziki Yang Riziki Riziki yang dulu Ya ini Ya ini Oh ya Apa yang Apa yang Apa yang Apa yang jangan takut mencoba karena kamu udah pengalaman dengan klien dengan teman-teman satu satu profesi ya iya kak iya kak ya itu pinter milih rekan kalau ya kak di modal itu harus pinter milih rekan yang punya modal gimana ya itulah harus cari rekan yang lebih ke manajemen uang kan belum bisa menghasilkan jadi memikirkan bagaimana uang itu mengalir iya artinya sekarang kan kamu masih dapat kiriman orang tua kalau kamu sudah oke bisa memanajemen duit itu nanti kalau kamu sudah bisa sendiri bisa lebih enak gitu ya ahimsa mahat-maham gini menahimsa boleh saya kesini lagi ngomong yang lain juga bisa insya Allah kalau saya di sesi kali ini singkatnya gini kalian semua ini masih muda tentu saja manfaatkan waktu yang utama apa amanah dari orang tua belajar ya salah satu amanah dari orang tua belajar artinya seluruh transaksi dengan orang tua itu fokusnya itu duit dikasih uang saku dikasihkan dipilihkan tempat itu memanfaatkan untuk belajar nanti tujuannya apa ke belakang kalau kalian sudah tadi kita ngobrol usaha segala macam resiko kalian itu hanya waktu kalau kalian sekarang belajar sebaik-baiknya nanti gampang lah tinggal tinggal ngikutin aja apa yang ya tadi kita bicarakan itu mau mau tidak gengsi persaingan bangun usaha marketing apa itu bisa dipelajari nanti ya gitu aja mas dari saya terima kasih